Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Siman Juntak datang membawakan kabar baik dari Kerajaan Surga. Saya terlalu optimis, terlalu percaya, terlalu yakin. Kalau saudara memulai bersama dengan Tuhan, maka engkau akan mengakhiri dalam kemenangan, dalam kemuliaan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam renungan singkat pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpa dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan setia. Kami berterima kasih engkau memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk mendengar firmanmu, merenungkannya, dan meminta bimbingan Tuhan. Kami percaya ketika kami memulai bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini, hari yang bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Hambamu diberdoa, pakai hambamu, lidah bibir perkataannya dipakai untuk menjadi berkat, agar renungan ini ada roh kudusnya, agar renungan ini dapat menjangkau hati dan jiwa mereka, dan mereka diberkati untuk menjadi berkat. Sepanjang hari ini, mereka diberkati Tuhan. Hari yang penuh berkat, hari yang penuh musizat, hari yang penuh damai sejahtera, hari di mana Allah melawat setiap kami umatnya. Di dalam nama Bapak Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Nanti kita akan membahas sebuah tema berharap yang buruk. Mungkin saudara berkata, oh papan betah salah kali, berharap yang baik. Enggak, saya enggak salah, saya membahas berharap yang buruk. Taukah saudara, cara tercepat untuk saudara mendapatkan atau mengalami sesuatu yang saudara harapkan persis, seperti apa yang saudara bayangkan adalah menjadi orang yang pesimis, berharap yang buruk. Harapkan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, percaya, bahkan saudara katakan, saya yakin pasti terjadi. Maka seringkali hal tersebut menjadi kenyataan. Ada banyak orang yang sudah merancangkan yang buruk dalam masa depan mereka. Mereka berpikir, kayaknya bakal begini deh. Karena saya dari keluarga begini, pasti jadi begini deh. Kayaknya masa depan saya jadi begini. Tanpa mereka sadari, mereka mengharapkan yang buruk, mereka mendoakan yang buruk, bahkan mereka mengimani yang buruk. Seorang hamba Tuhan atau seorang nabi dalam Alkitab, namanya Ayub mengatakan demikian, yang ku takuti justru itu yang terjadi dalam kehidupanku. Kalau saya boleh balik ayatnya, yang ku imani justru itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Filipi 4, ayat yang ke-8 mengatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Betul saudara? Alkitab mengatakan, jangan memikirkan ketakutanmu, jangan memberikan iman kepada ketakutanmu, jangan izinkan iblis bergerak dalam ketakutanmu, tapi biarkan imanmu bergerak dalam imanmu kepada Kristus. Iman adalah frekuensi di mana Allah bekerja. Ketika saudara beriman, saudara bertemu dengan Tuhan, menjadi yang namanya jawaban doa. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Ketika saudara bergerak dalam bahasa ketakutan, maka iblis bertemu dengan saudara, apa yang saudara takutkan menjadi kenyataan. Frekuensinya saudara yang pilih, mau bergerak dalam frekuensi ketakutan, atau bergerak dalam frekuensi iman. Saya memilih bergerak dalam frekuensi iman. Saya memilih untuk mengatakan sepanjang hari ini, hari yang diberkati. Sepanjang hari ini, hari yang penuh dengan muzizat. Sepanjang hari ini, saya akan melihat tangan Tuhan yang kuat, memberkati saya. Anugerahnya, kebajikannya, kemurahannya, mengikuti saya seumur hidup saya. Tapi Pak Pendeta, kata orang, hari-hari ini makin berat. Tapi Pak Pendeta, angka pandemi semakin meningkat. Tapi Pak Pendeta, ekonomi mengalami guncangan. Bagaimana saya bisa berharap, di saat faktanya begitu buruk. Saya mau bilang sama saudara, Ibrani mengatakan demikian, iman adalah dasar, dari segala sesuatu. Bukti, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dari sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari beriman. Ketika saudara bangun pagi, dengan iman kepada Kristus, mengatakan ini hari yang diciptakan oleh Tuhan. Saya mau bersuka cita di dalamnya, dan saya percaya, sepanjang hari ini, berkat damai sejahtera Allah, senantiasa menyertai saudara. Jangan jadi orang yang pesimis, jadilah orang yang optimis. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena koneksi yang kita kenal, tapi karena kita punya Yesus. Yesus akan menyediakan hari depan, yang penuh dengan pengharapan. Karena masa depan, sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yuk, sama-sama optimis di dalam Kristus Yesus Tuhan, sama-sama semangat, rohnya yang ada dalam diri saudara, bergerak, bekerja, untuk menjadikan saudara dan saya, orang-orang hebat, orang-orang jaga perkasa. Doa saya, sepanjang hari ini, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini, engkau akan merasakan, damai sejahtera dari surga. Bagikan kabar baik ini, sebanyak mungkin, kepada orang-orang yang saudara kasihi, kepada grup keluarga, grup sekolah, bahkan kalau ada grup mantan, kalau ada saudara, kepada siapa-apa yang saudara kenal, bagikan sebanyak mungkin, dan jangan lupa, komen di bawah sini, harapan apa, yang kau miliki, di dalam Kristus, apa yang kau impikan, sepanjang hari ini, atau apa yang kau doakan, dalam kehidupan saudara. Kita akan sama-sama berdoa, untuk setiap harapan saudara. Kita akan sama-sama, meminta kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama, menjadi saksi. Apa yang menurut kita doakan, mata kita akan melihatnya. Yang punya surga, crazy in love, with you. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!